Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Bujo Dunyua Akhirot Saab Jumjani Mungkang Lali Isin Wai Bujo Mungkang Iling dan Mas Koto dan tetap NKRI Harga Mati Berikut ini kami ketengahkan publikan video dari Gus Abdurrozak ini menarik khususnya Muki Bin yang fanatik buta yang tak asup kepada junjungannya di dalam ceramahnya Gus Abdurrozak menceritakan tentang tingkatan iman klasifikasi iman kita dengarkan bersama-sama sambil ngopi ngerti ya martabat ya non martabat martabat itu tingkatan klasifikasi iman ini orang itu sampai makrifat kepada Allah itu gak ujuk-ujuk ono pro ono proses apa proses yang pertama yaitu awal luha imanu taklitin seseorang iman itu karena taklit taklit itu adalah iman yang paling dasar yang dibangun hanya berdasarkan apa yang orang lain katakan apa yang dia dengar ya kalau kamu ngaji terus kamu datang ke majelis gurumu itu isinya ceritanya dongeng tak isinya ceritanya itu dongeng cerita tahayul itu bisa membentuk taklit iman kita bahaya itu apalagi kalau gurunya puin tercerita wis dalam rangka untuk mendoktrin santri-santrinya atau jamaahnya ini malah bahaya yang dicitakan itu tentang kehebatan-kehebatan luhurnya karomah dari guru-gurunya dan yang naif sekali adalah justru yang difokuskan yang ditekankan itu justru kepada si penerima karomah bukan pemberi karomah padahal sehebat apapun guru-guru kita menceritakan kita tentang kehebatannya guru-gurunya kehebatan tentang karuhurnya kalau tidak dikendaki oleh Allah tidak ada syafaat tidak ada karma itu kartesnya diceritakan oleh gurunya bahwasannya wis guru saya itu bisa menghidupkan orang yang mati wah ini cerita mbah sakkar ini ya dungeng dungeng wong sengge debus ini ngaji itu disini cerita guru saya itu bisa membantu orang nanti kalau dia ditanya malaikat monkar dan nangkir man rebuk wis pokoknya kamu kasihin saja surat saya kasihin ke malaikat ini cerita apa ini belas gak ada ilmunya kalau model kita orang-orang yang taklit ini orang-orang yang tidak terisi otaknya dengan ilmu kemudian diceritakan hal-hal semacam ini ini kan begini-begini saja yang dia terima gampang terdoktrin senjatanya adalah apa orang berdecak kagum terhadap guru-guru gurunya mereka padahal yang cerita juga belum tubuhnya karumah-karumah acan betul tidak dan yang difikirkan oleh murid-murid oleh santri oleh jamaah-jamaahnya yang taklit tadi bukan tentang zat Allah pemilik karumah tetapi justru yang dibesar-besarkan adalah si penerima karumah tujuannya apa-apa kalau orang ngaji seperti begitu ya pengkualat aku tidak percaya ngerti kualat ngaji model begini tidak akan pernah membuka makrifat seseorang kepada Allah tidak mencerdaskan justru membodohkan manusia dari dari ilmu memangnya apa taklit itu bapak nih kabar tentang Allah itu yang dia ketahui hanya berdasarkan cerita iya gurunya pintar dan gurunya tidak pintar dibelokkan kita tidak terasa makanya perlunya kita memiliki ilmu memiliki ilmu apa yang disampaikan oleh Gus Abdurozak ini menarik bukan khususnya para mukibin masa ngaji kepada orang yang isinya itu dungeng dan dungeng makanya kalau istilah orang jawa dungeng itu tipe itu mengengeng apalagi pinter dungeng wah halo semua halo dan ini berbahaya karena ini bisa menjadikan orang itu taklit buta terlalu menyanjung menjunjung guru-gurunya dan apa yang disampaikan oleh Gus Abdurozak kami sepakat kenapa tidak menyanjung kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa tidak menyanjung kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang disajung si A si B gurunya yang se-aliran atau se-klan dengan mereka saja nah ini loh yang harus kita waspadai yang harus kita cermati kita dengarkan lagi penjelasan Gus Abdurozak ini menarik Nabi Adam itu ketika sedang digoyang oleh Malaikat bertanya Malaikat kepada Allah Ya Gusti makhluk model begini akan dijadikan Khalifatullah fil'at maka Nabi Adam dengan percaya diri mengatakan Rabbana la ilmalana illa ma'illamtana innaka antal nah sing dibanggakan ilmu dari zat pemilik dan pemberi ilmu itu Nabi Adam makanya setiap apa saja yang Allah ciptakan di muka bumi ini tentang banyak hal yang masyarakat belum ketahui maka yang pertama kali Allah ingatkan adalah tentang bagaimana cara menggunakan akal fikiran kita ini agar bisa menjadi ilmu dari setiap yang Allah ciptakan untuk kita inna fi khalqis samawati wal abdi waktila fil layli wal nahari la ayat li ulil albab diteruskan alladhina yadhkurun allaha kiyam wakuudaw ala junubihim wa yatafakkarun siapa yang ulil albab dan siapa yang yatafakkarun ya ini wong singdui ilmu tidak cukup taklit iman tidak cukup ikut-ikutan apa yang disampaikan guru guru ngalor ikut ngalor guru ngidul ikut ngidul guru salah dikhawatirkan kalian juga ikut salah nanti bahaya bahaya dulu saja ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa bagaimana beliau isra dan mi'rat diceritakan kepada seluruh sahabat itu dikhawatirkan kalau tidak disertai dengan dalil ini orang akan menyaka Muhammad ini mengigau Muhammad ini dusta makanya Allah campur tangan disitu dengan Allah subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami minal masjidil maksok supaya semua manusia ini percaya bahwasannya Muhammad itu benar adanya Allah bersumpah dengan atas nama dirinya menjaminkan kesuciannya dengan subhanalladhi asra benar kok supaya agama ini dibangun bukan berdasarkan tahayul supaya agama ini dibangun bukan berdasarkan tongeng tapi agama ini dibangun berdasarkan ilmu ngerti ya itulah makanya hanya orang-orang yang punya ilmu sajalah yang Allah angkat tinggi-tinggi derajatnya dan barang siapa menghadapi dunia maka fa'alayhibil ilmi bahkan ketika dia ingin akhirat atau pengen dua-duanya ya sama fa'alayhibil ilmu itulah makanya dulu ketika masuk pesantren pengen faham tentang ilmu Al-Quran pak kalau gak faham dengan ilmu Al-Quran bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran oleh guru kita diajarkan dengan kitab-kitab yang paling mudah minimal kitab curumiyah disitu ada bagaimana cara ilmu umami Al-Quran kenapa pak mesti difahami sebab Al-Quran itu ilmu agama itu ilmu islam itu ilmu artesnya Alhamdulillah Alhamdulillah kalau kita menceritakan agama ini hanya berdasarkan dongeng cerita-cerita tahayul nanti yang di luar sana kubu sebelah mengatakan islam ya budu-budu amat karena ilmu ini belas kan kiranya orang islam itu begitu isinya ngumpul-ngumpul yang diceritakan bukan ilmu tapi dongeng ya yang ditambahkan masya Allah maka kita tingkatkan kualitas iman kita ini dengan sa-ni-ha iman-u-il sehingga nomor loro iman-iku ya karu-il karu-il ketika Malaika Cipril turun di buka bumi menyampaikan kalimat yang indah ya Muhammad iqara' bismi rabbi kalladhi khalaq ketika disebut iqara' bismi rabbi kalladhi khalaq nanti berpertanyaan siapa Al-khalaq itu ya Malaikat kemudian dijawab khalaqal insana min alam supaya manusia kenal kepada Allah dari mana manusia kenal kepada Allah itu ya dengan ilmu makanya tidak pernah Allah utus berasul di buka bumi ini kecuali disertai dengan kitab nah kitab itulah yang menyangkut ilmu-ilmu bagaimana seseorang itu memahami rahasia besar tentang siapa Allah dan rahasia besar tentang apa yang telah Allah ciptakan hari ini esok dan yang akan dapat ayo kartu sentik alhamdulillah itulah makanya ketika kalian berzikir itu kalimat berzikir fa'lam annahu baru kemudian la ilaha ilallah sebelum la ilaha ilallah ada kalimat fa'lam fa'lam itu jangan kamu terjemahkan dengan maka ketahuilah bukan ada ilmu sebelum la ilaha ilallah itu kalau kita ingin sampai kepada Allah memang seperti apa iman yang dari taklit kemudian naik sampai kepada iman didasari dengan ilmu wahua ma'rifatul aqa'idi bi'adillatihah wahadha min ilmi yakin wakullal qismaini sahibuhumah mahcubun anadhatillahi ta'alam lah kalau kita sudah meningkat ilmunya sudah naik ilmunya sudah terisi otak kita dengan ilmu maka untuk masuk ma'rifat kepada Allah itu lebih mudah jadi jangan berharap kalian ini bisa mengenal Allah kalau tanpa ilmu banyak orang cerita Rasulullah itu ummi pak tolong difahami bukan masalah ummi atau tidak ummi bukan masalah Arab ini negara jahiliah atau tidak tetapi Allah itu menurunkan Rasulullah disertai dengan ilmu itulah Rasulullah s.a.w. oleh Allah dihujamkan kepadanya sifat yang sidik amanah tablik fapana ada kecerdasan ada kejujuran ada kebaikan itulah yang dengannya dimaksum oleh Allah dihantarkan oleh Allah mengedepankan dinul hak untuk menyampaikan kepada seluruh umat tentang siapa iku Allah maka begitu Rasulullah s.a.w. memperkenalkan dirinya kepada manusia Allah tunjang dengan ilmunya maka kemudian dipanggil Muhammad Yasin wal-Quran il-hakim innaka laminal mursalin yang Allah jaminkan itu tentang Al-Quran yang Allah jadikan kepastian itu tentang Al-Quran dan Al-Quran iku isini ilmu innaka laminal mursalin ketahui seluruh makhluk di muka bumi ini saat temeninya lamun Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang utusan Allah tunjang dengan ilmu untuk apa Muhammad lahir di muka bumi ini ada sirotim mustaqim bagaimana orang itu bisa mengenal sirotim mustaqim kalau tidak dengan ilmu agama dibangun dengan ilmu kalau agama dibangun dengan dongeng dongeng saja dengan cerita cerita tahayul dikhawatirkan orang semakin merendahkan martabat islam bukan martabat islam saja yang direndahkan bisa jadi para kiyai para ustadnya para ulamanya pun direndahkan karena apa dan dikira islam itu tidak memiliki ilmu padahal bagaimana sejarah-sejarah zaman dahulu para pejuang-pejuang islam yang tidak hanya memenangkan islam dengan perjuangan-perjuangan yang sifatnya fisik tetapi mereka adalah ilmuwan-ilmuwan luar biasa yang menyimpelkan ilmunya kepada kita termasuk ilmu kedokteran di dalamnya selamat menikmati selamat menikmati